Warga di Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta dan Gerobogan, Jawa Tengah berdesakan untuk mendapat beras dan paket sembako murah. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta menggelar pasar murah di Pasar Wates di Kulon Progo. Sejumlah komoditas habis terjual dalam waktu singkat, salah satunya adalah beras SPHP. Stok beras yang disediakan berjumlah 100 kg dengan harga 54.000 rupiah untuk 5 kgnya. Karena stok beras SPHP habis, warga juga banyak yang membeli beras premium yang juga dijual dalam pasar murah ini dengan harga 70.000 rupiah per 5 kg. Di jumlah distributor di Kulon Progo, rata-rata harga beras mencapai 16.000 rupiah per kilogram. Dan diprediksi panen raya baru akan terjadi pada bulan April mendatang. Selain beras, dalam kegiatan ini juga dijajakan komoditas pokok seperti minyak goreng, telur ayam, gula pasir, hingga aneka bawang. Komoditas ini juga laris diborong oleh pembeli. Di lokasi lain, Pemirsa dan ratusan warga Geroboan, Jawa Tengah, menyerbu paket sembako yang disediakan di pasar murah. Pihak disperindak menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, mie instan, dan telur ayam. Beras 5 kg dijual seharga 45.000 rupiah, telur ayam 1 kg dijual 23.000 rupiah, sedangkan gula pasir dijual 13.000 rupiah per kilogramnya. Untuk minyak goreng harganya 12.000 rupiah per liter, dan warga mengaku harga tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga sembako di pasar. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.